Sampai jumpa di video selanjutnya. Selatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat kini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Warga setempat menyebutnya Cihonje Water Park lantaran air sungainya yang jernih. Untuk berwisata ke Cihonje Water Park, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk, hanya dikenakan tiket parkir kendaraan yang dikelola oleh Karang Taruna. Ketua RW 09 Burhanudin mengatakan sebelumnya sungai Cihonje tidak sengaja dibuat menjadi tempat wisata, karena awalnya hanya dipakai mandi dan tempat mencuci pakaian oleh warga setempat. Setelah viral di media sosial, banyak warga yang berkunjung ke sungai Cihonje. Warga wisata ini awalnya warga disini yang biasa cuci baju, disini mandi, terkadang kalau misalnya air lagi kecil. Nah mereka itu main-main di air, terus berkoto-koto. Nah awalnya dari koto-koto biasa, di-upload ke Facebook, lewat dibuat SDWA. Alhamdulillah, jadi menyebar gitu. Jadi kelihatan banyak orang yang penasaran, pengen tahu gimana Cihonje itu sebenarnya. Nah ini keadaan yang sebenarnya gitu, Cihonje ini. Mau mehat apa disini? Oh ya, bukan yang kira. Ini juga gerak. Sama siapa aja disini? Sama keluarga semuanya disana. Emang suasananya gimana disini? Lame, tapi kan ini kakak. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru, pihak desa memerintahkan petugasnya untuk melaksanakan protokol kesehatan. Para pengunjung dihimbau menjaga jarak, menggunakan masker dan tidak berkerumun. Diki Guntara, Bandung TV